Wastafel Portebel yang dipasang di sejumlah titik dimaksudkan untuk menyediakan sarana mencuci tangan, guna mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Meluku, Elwen Roy Patiasina menyampaikan, Wastafel Portebel yang dipasang pihaknya diperuntukkan bagi warga yang beraktifitas, terutama para tukang ojek dan para pedagang. Pemasangan Wastafel Portebel di ruang publik ini merupakan aksi kemenusiaan dari Partai Demokrat dalam mendukung pencegahan penularan COVID-19. Elwen Roy Patiasina berharap, Wastafel Portebel yang dipasang dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dijaga dengan baik sehingga sarana cuci tangan itu dapat digunakan oleh semua masyarakat. Dengan instruksi dari Pak Ketum untuk demokrat lawan corona di seluruh Indonesia maka salah satu yang hari ini dibuat oleh Partai Demokrat Meluku adalah menempatkan beberapa tempat cuci tangan di beberapa titik. Oleh sebab itu kita ingin supaya masyarakat mulai dari sekarang dengan wabah corona ini untuk belajar bagaimana juga menjaga kebersihan. Oleh sebab itu walaupun kami taruh tempat cuci tangan, kami juga ada edukasi masyarakat di beberapa tempat. Elwen Roy Patiasina mengatakan aksi kemanusiaan yang dilakukan dalam mencegah penularan COVID-19 merupakan instruksi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Warga menyambut baik pemasangan Wastafel Portebel yang dilakukan Partai Demokrat karena dapat membantu mereka mencegah penularan COVID-19 terutama dalam mencuci tangan. Nurdin Nurlete menyatakan bantuan dari Partai Demokrat sangat bermanfaat bagi warga yang ada di lingkungannya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Mungkin masyarakat tanah rata sudah terwakili dengan adanya cuci tangan yang diberikan oleh Partai Demokrat. Sangat besar manfaatnya untuk masyarakat yang ada di sekitar sini, terutama pangkalan ojek kan dekat di sini. Jadi mungkin mereka sering beradaptasi, jadi kembali untuk mereka cuci tangan setiap saat. Dalam pemasangan Wastafel Portebel di sejumlah titik, Elwen Roy Patiasina didampingi Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Meluku Latif Lahane dan sejumlah pengurus harian. Pemasangan Wastafel Portebel masih akan dilakukan di beberapa titik dalam tahap berikutnya sebagai upaya membantu warga menjaga pola hidup sehat sehingga dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Boi Nahrum Edmond Tupan melaporkan.